Sebuah rumah di Kabupaten Sukabumi mengalami longsor akibat hujan yang mengguyur sejak selasa pagi. Seorang warga yang sedang memperbaiki saluran air tertimbun material longsor, beruntung korban berhasil dievakuasi petugas. Inilah proses evakuasi yang dilakukan petugas BPBD dan warga kepada Ahmad, warga kampungnya Lindung, Desa Tonjong, Kecamatan Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat yang tertimbun longsor bangunan rumah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas mengalami kesulitan saat melakukan proses evakuasi terhadap korban, karena tubuh korban terjepit material bangunan. Selain itu, proses evakuasi hanya dilakukan dengan menggunakan peralatan seadanya. Dua jam kemudian, petugas pun berhasil dievakuasi korban dari material longsor. Kebetulan saya di sana ya, jadi tutupnya sekaligus. Duk, langsung beruk. Terus saya pikir, ah malahnya, kan itu kosong. Cuman itu, Dodi itu langsung ke bawah, teriak-teriak ada orangnya. Dia lagi apa, Pak? Dia lagi membetulkan air. Kan itu terjepit, dua kaki terjepit, ya dengan posisi kaki kiri melipat ke belakang. Sehingga kami memerlukan evakuasi untuk membelah batu itu. BPBD Kabupaten Sukabumi menghimbau agar warga selalu waspada jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang bisa berakibat longsor. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews, Melaporkan.